Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Bang Benny kembali Kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung Bahasa sederhana saja Kali ini saya akan mencoba Membahas tentang Pertanyaan dari teman kita juga Dimana STNK Motornya Belum juga keluar Padahal sudah 6 bulan katanya Dibeli dari Deller Janjinya Tidak lama Tapi ternyata sampai 6 bulan Belum juga keluar Bagaimana Bang Apa yang harus saya lakukan Jadi inilah yang akan kita bahas Tetap Tonton sampai selesai Biasakan Supaya jangan jadi gagal paham Jadi ya kan ada beberapa hal membuat keterlambatan STNK Nyampe ke tangan kita Ya Pertama mungkin Memang dari samsatnya belum turun Ya kan Atau mungkin Hilang di Di Deller Ya Karena saking banyaknya Kendaraan yang dijual Mungkin Terselip Atau bagaimana Nah Kalau misalnya Sudah terlalu lama Sudah sampai 6 bulan Tidak keluar Tidak keluar STNK nya Jadi kita perlu pertanyakan ke Deller Apa sebabnya Ya kan Harus tegas Jadi Jangan Jangan malu-malu Penyuapnya Kita desalah Piat Deller Untuk segera Memenuhi Janjinya yang awalnya Satu bulan Bisa keluar STNK Nah sekarang Kalau misalnya Segala macam upaya Sudah kita lakukan Piat Deller Tidak juga Mengeluarkan STNK nya Dengan alasan Berbagai macam cara Barulah kita Bisa tempuh Jalur hukum Rekan-rekan Jadi yang pertama Ya kita harus Tahu Rekan-rekan Pada dasarnya Jual beli Seperti yang motor Atau Apapun bentuknya Jual beli Perjanjian itu Harus memenuhi Sahnya Suatu perjanjian Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Diatur Menyatakan bahwa Untuk sahnya Suatu perjanjian Diperlukan Empat syarat Rekan-rekan Yang pertama Sepakat Ya kan Mereka yang mengikatkan diri Kedua belah pihak Sepakat Kedua Cakap hukum Ketiga Halnya tertentu Jelas dia Objeknya Yang keempat Suatu sebab Yang halal Artinya Tidak melahatkan Melanggar hukum Ini sudah pernah kita bahas Nah Kalau misalnya Janjinya Satu bulan STNK keluar Ternyata tidak Berarti kan Melanggar Sahnya Perjanjian tadi Rekan-rekan-rekan Artinya Kesepakatan ini Sepakat Berarti tidak sepakat Jadinya Dia katakan Satu bulan Ternyata Sama bulan Berarti kan Kita gak sepakat Berarti Selesahnya Perjanjian tadi Terlanggar Nah Akibatnya apa Kita bisa batalkan Kita bisa batalkan Jual belinya Kita bisa kembalikan Motornya sama dia Kita bisa Minta balik Uang kita Ya kan Caranya Caranya Tidak langsung Kedelerjat Tapi tetap Melalui pengadilan Kita bisa Minta ke pengadilan Untuk membatalkan Jual beli tadi Ya Alasannya apa Melanggar Sah Saran-sahnya Suatu perjanjian Kesepakatan tadi Dia tidak menjalankan Sebagaimana Dia janjikan Kita sepakat Ya Jual beli Karena Dia katakan Satu bulan SDNK Keluar Ternyata 6 bulan Belum keluar Berarti Kita tidak sepakat lagi Itulah maksudnya Jadi kita bisa batalkan Yang pertama Dan yang kedua Kita bisa gugat Kita bisa gugat Deler Wan prestasi Karena prestasi dia Tidak dilaksanakannya Janji dia yang Satu bulan Itu meleset Ya Itu namanya Wan prestasi Kita bisa gugat dia Secara perlihatan Untuk ganti rugi juga Ya Kerujian kita berapa Akibat 6 bulan Misalnya Kita ditilang Atau segala macam Kita bisa gugat kepada Deler Untuk Minta ganti rugi Jadi ada dua yang bisa langkah Kita lakukan Ketika Janjinya SDNK Satu bulan Meluar Ternyata Tidak Kita bisa Ambil dua langkah Terhadap Deler Yang pertama Kita batalkan Jual belinya Yang kedua Kita bisa gugat Ganti rugi Namun Yang pertama Yang paling utama Adalah yang Di awal Saya sampaikan tadi Bahwa Coba bicarakan Dengan Deler Baik-baik Kenapa SDNK Belum Keluar Dan sampaikan Bahwa Kalau Kalian Pihak Deler Tidak melaksanakan Prestasi Tidak melaksanakan Janji Sebagaimana Dari awal Kami akan Melakukan Ini tadi Disampaikan Sama dia Supaya mereka Jangan Mendiamkannya Jangan menganggap Sepeleh Begitu Karena memang Banyak Banyak pertanyaan Tentang ini Beli kendaraan Sampai berbulan Bulan SDNK nya Tidak keluar Keluar Jadi Karena Mudah-mudahan Cerita singkat Kita bermanfaat Ya kan Dan bagi Deler-deler Dimanapun Anda berada Segeralah Keluarkan SDNK nya Sebagaimana Janji Anda Kepada Pembeli Karena apa Pembeli Adalah Raja Sampai Menjubah Kembali Tetap Semangat Tetap Tonton Channel Bang Bini Agar Kita Terhindar Dari Keseonan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh